Besti, siapa sih yang gak jatuh hati lihat anabul-anabul ini? Pantes aja kalau ada orang yang mau merogoh kantong dalam-dalam buat dapatkan binatang lucu ini. Tapi Besti, jangan salah ya. Di bayah lebak bantan, anabul seperti ini justru bisa bikin cekcok rumah tangga. Bahkan nyawa pun hampir hilang karenanya. Basti, warga desa Bayah Barat di Kecamatan Bayah Bantan, Cekcok sepasang suami istri warga desa setempat berubah menjadi aksi pembantaian di siang bolong. Sang istri sebut saja namanya Sheila, tergeletak tak berdaya bersimbah darah di jalanan desa. Tubuhnya penuh luka mengangak akibat bacokan di bagian kepala, leher, dan punggung. Sementara dua jari kanannya putus. Tak ayal korban pun segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. Jadi awalnya nih Besti, kucing anggora yang dipelihara Sheila melahirkan anabul lucu. Sang suami sebut saja namanya Tatang, bermaksud menghadiahkan anabul ini untuk anaknya yang juga anak tiri korban. Enam hari berlalu hingga sang kucing mulai membesar dan bisa bermain sendiri. Tatang pun mengutarakan maksudnya kepada Sheila. Bak di sambar petir di siang bolong, Sheila pun kaget. Ya namanya juga anak dari mantan, pasti berat dong. Mending kucing ditawarkan ke orang, pastinya bisa dibeli mahal. Singkat kata, Sheila pun menolak. Dan keduanya pun terlibat cekcok dan pastinya merembet kesana kemari. Masalah-masalah rumah tangga lainnya ya Besti. Naik pitam, golok di tangan Tatang pun menyambar. Tersangka ini pada saat kejadian sudah memuncak emosinya setelah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang disebabkan oleh cekcok akibat anak tersangka yang beristri terdahulu meminta kucing tapi tidak dipenuhi. Dan setambahkan pada saat kejadian, pada saat tersangka menebas-menebas perabotan kursi di depan tersangka tersebut, korban menantang. Korban menantang tersangka, kalau bahasa sebenarnya itu yaudah, kamu bacok saya. Besti, kini Tatang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia pun menjadi pesakitan baru di Hotel Prodiopol Res Lebak sambil menanti proses hukum lebih lanjut. Korban sendiri hingga akhir pekan ini belum stabil kondisinya. Sheila menjalani perawatan intensif di RS UDA Jidharma Rangkas Bitung, Bantan.